Well hello there guys, selamat datang kembali lagi di channel ini bersama saya Sobostar Dan ya, dalam video ini kita akan kembali buat konten rebuild career board kita Tapi sekarang bedanya kita bakal di-upload kontennya Biasanya kan ya, buat rebuild career board kita live stream kan Tapi mungkin karena jadwal live stream gue cukup padat Udah ada FK Sendika career board yang gue live stream Midnight Club juga kita mainin kan Dan plus members career board juga Jadi ya, jadwal live stream cukup padat Jadi makanya gue pindahin konten rebuild jadiin upload Karena buat selingan juga, karena kita belum mulai series career board lagi Karena gue nunggu rally smooth Karena mungkin ya, series berikutnya Kemungkinan bakal menjadi juriman career board di FIFA 22 Jadi tunggu aja Tapi ya, buat sekarang sesuai request juga dari kalian Banyak yang minta gue buat rebuild Ipswich Town Karena ya, kita tau Ipswich Town mungkin punya pemain back muda Indonesia Elkan Bagut dan Fun fact, dia udah debut juga sama Ipswich Town di level profesional Dan menjadi pemain Indonesia yang pertama main di tanah Liga Inggris Jadi well done with Elkan Bagut Well done, gila ya Udah sampe bisa main debut gitu ya sama Ipswich Town Tapi disini gue akan bikin sedikit challenge juga Kita gak cuman rebuild Ipswich Town Sampai mungkin sampai Premier League atau juara WCL Tapi kita bakal bawa Elkan Bagut untuk jadi pemain Apa ya, pemain yang bakal kita kembangin terus gitu Di Ipswich Town ini, di rebuild ini gitu Dan oke, mungkin sebelum kita lanjut ke rebuildnya Mungkin banyak yang nanya, bang rebuild apaan sih bang? Rebuild career board apaan? Well, kalau bisa kalian tinggal di bawah batu Atau mungkin tinggal di gua Konten creator Viva Cardboard di luar sana Banyak banget yang bikin konten rebuild career board gitu Nah, bagi tentunya Ya, kayak bisa contoh Jared HD kan Dia rajin banget bikin rebuild Ya, gue terinspirasi dari dia Buat gue bikin konten rebuild di channel ini Jadi, thanks to Jared HD You well done, man Yup Kalau bisa dia nonton gitu Tapi oke Ya, ini dia Kita bakal langsung rebuild Ipswich Town Ya, bisa dilihat Budgetnya tidak sesuai ekspektasi Dan board expectationnya Uh, oke Ini pure Kita harus otomatis promosi Pasti Karena kritikal disitu Dan oke, mungkin Kalau bisa kalian nggak tahu rules rebuild apa Dan kalau bisa kalian nggak tahu Rebuild cardboard apa Peraturannya Yang penting Dalam rebuild ini Kita harus juara UCL Dan pastinya Kita boleh ngesain Pemainship aja Yang penting bikin tim ini kuat Mau realistis Atau nggak realistis Bebas Gimana gue Karena rebuild ini Bakal sedikit lama Kalau bisa gue bakal mainin Terus pertandingannya gitu Tiap musim Nggak Gue disini bakal maininnya Paling 1-3 pertandingan Jadi tentunya Final UCL Bakal gue mainin Kayak misalnya gue pengen lihat Tim gue Perkembangannya gimana Tentunya karena Kita bakal bikin Elkan Bagus Challenge Untuk menjadi pemain Yang mungkin Krusial banget gitu Buat di Switch Town Jadi itu challenge utama kita Selain kita juara UCL So ya Langsung kita lanjut aja Ke rebuildnya Oke jadi dia Manager kita buat Rebuild Carboard kita Ya agak sedikit mirip Manager FKC Nika Carboard kita Atau mungkin mirip Sedikit sama Javans Karena gue agak copy paste Tapi karena mungkin Gue butuh financial Gue disini wajib banget Buat ikut pramusim Tapi nggak bakal gue mainin disini Yang penting Ambil budgetnya doang gitu Karena kita Pakai duit itu Buat beli pemain Tentunya juga Gue bakal Coba jual-jual Pemain yang mungkin Nggak kepakai gitu Dan oke ini dia Mungkin buat squadnya Bisa dibilang cukup kuat sih Kayaknya buat Ya main di EFL Liguan Dan kemungkinan Bisa buat promosi gitu Dan ini dia Ada Elkan Bagus Overall dia 55 Ya cukup Ya F in the chat Buat Elkan Bagus Kalau nggak usah Dia potensial juga Downgrade Jadi Kalau nggak usah 60-an Awalnya 70-an Tentu gue inget Tapi kalau nggak usah Kemarin di update baru Downgrade itu Buat Elkan Bagus Tapi sebenernya Beberapa main bagus juga Kayak mungkin Selina ini Mantap main Manchester City Kalau nggak usah Dari Ia Kosovo Bener Terus Aluko juga Ya masih bisa dibilang Banyak pemain yang cukup Krusial Tapi Bakal ada beberapa Pemain yang bakal gue Replace gitu kan Buat bikin Ipswich Town ini Lebih baik Tentunya kita bakal Coba beli Pemain yang Mungkin butuh banget Diperbaiki Sektornya Jadi Kita lihat aja Buat Signingan perdana kita Atau mungkin Penjualan perdana kita Di dalam Rebuild ini Kita lihat aja Well oke den Kalau misalnya gue Cek di Youth Academy Ternyata ada beberapa Pemain yang Cukup oke gitu Buat gue promosiin Ke tim utama Ya tentunya gue juga Punya homegrown talent Disini Seperti James Hull Dan kayaknya bakal jadi Ya striker utama kita sih Karena overall tinggi Plus dia Pace-nya juga lumayan sih Lebih lumayan daripada Mungkin striker utama kita Yang sekarang Jadi ya boleh lah Gue bakal coba pake Ya pemain akademi Mungkin beberapa Nanti ada yang gue Sign juga kayaknya Kalau bisa emang Butuh juga Ini Jamie Godot juga bagus Cuman Umurnya masih 15 tahun Jadi belum bisa kita promote Itu sayangnya Dan Ya sisanya mungkin B aja dari potensial Dan lain-lain Jadi ya kita langsung Promosi aja buat James Hull Jadi welcome to the club Buat wonder kid muda kita Jadi disini kita bakal Gantiin posisinya Bond Sama Yahul Jadi Hull bakal jadi Striker utama kita disini Mungkin sampai sepanjang musim Kita liat ya Liat fisikal juga bagus Apalagi dari Ya atribut lainnya Bagus-bagus muat ya Dan mungkin ini menjadi penjualan pertama kita Yaitu James Norwood Pindah ke Shanghai Port Dari Ipswich Ya mungkin gue liat juga Umur udah tua Apalagi potensial Atau mungkin overall Pasti udah gak bakal naik Jadi ya Mending kita jual aja Karena Striker juga Kita numpuk Jadi makanya Paling kita bakal coba Pake 2 Striker doang Buat rotasi gitu Jadi makanya Kebaikan Striker Mending jual Satu-satu Tapi kita udah punya Striker andalan Yang mungkin Kita promosikan dari Akademi Jadi ya Kita bakal cuci gudang Mulai dari Posisi penyerang Tapi kita nanti bakal beli Mungkin posisi yang diutamain Bag sih Jadi nanti Duitnya Pastinya bakal Kita beli bag yang Lebih Bagus gitu Yang mungkin bakal Memperkuat Ipswich tahun ini Dan kita punya pemain Yang keluar juga disini Dan ada Dua sepertinya Yang satu kita pinjemin Yang satu kita jual Ke Mazatlan FC Yaitu Kane Vincent Yang Yang dibeli sebesar 750 ribu Pound Sterling Ya mungkin wingback Gue gak tau lo pake Tapi kita disini bakal cari Rideback yang Mungkin lebih proper Buat main di rideback Jadi ya Good luck juga Buat Kane Vincent Yang Dan satu lagi Kita mungkin Minjemin keluar Cameroon Home Freeze Ke St. Pets Itu kalau usah Tim dari Irlandia Gue gak tau Tapi ya Good luck juga Buat mereka yang Keluar dari klub ini Dan oke Kita jual Striker lagi Karena ya Numpuk banget posisi Striker Dan tentunya Buat penyerang Juga cukup banyak yang perlu Gue jual Dan udah gue transfer list juga Disini mungkin Departur satu lagi Kayden Jackson Kita jual ke St. Johnston Kalau gak usah Tim dari Skotlandia Ya sebesar 520 ribu pound sterling Ya good luck juga Buat disana Karena mungkin disini Budgetnya kita bakal pake Buat beli Defender baru Well ini dia Signingan terbaru kita Kita beli Defender baru Karena kita butuh Back kanan But dia Asli center back Tapi nanti bakal gue ubah Ke back kanan Jadi kita beli Bekir Omaragic Dari FC Zurich Yang main di Ya Liga Spitzerland Harga 2,5 juta pound sterling Tapi ini bakal worth it banget Karena gue liat dari Ya atribut juga Bagus banget gitu Jadi makanya Omaragic disini Bakal gue jadiin Right back utama gue Dan mungkin bakal Menjadi lebih kuat nih Gue yakin Karena Kalau bisa kalian liat disini Overall disitu Udah bagus banget gitu Value dia untungnya Gak drop Jadi ya aman gak ya Kita nanti bakal coba aja Omaragic Karena ini bakal menjadi Pemain yang proper buat kita Untuk urusan Defender Well oke jadi dia Kita jual striker Yang lain juga Simpson Pindah ke Grasshopper Club Jadi ya kita beli pemain Dari Liga Swiss Dan kita jual juga Ke Liga Swiss Tapi ya beda klub Beda klub Cuman ya Good luck disana Buat Tyrese Simpson Buat klub barunya Semoga aja menjadi top scorer mungkin Tapi ya Kita buat urusan striker Atau penyerang Kayaknya masih aman Yang perlu kita fokusin lagi Adalah mungkin Memperbaiki Posisi gelandang juga Karena mungkin posisi gelandang Bisa dibilang Banyak pemain pinjeman Jadi kita perlu Beli pemain yang permanen Yang mungkin bakal bisa kita pakai Sampai sepanjang Ya rebuild ini gitu Jadi makanya perlu kita cari juga Selain kita fokus di defender Oke ini ada 3 pemain yang keluar juga Terutama Cameron Burgess Kalau misalnya dia striker juga Kita jual ke Liga Belgia Zulte Wargam Timnya Sandiwals kalau salah Dan harganya 890 ribu pound sterling Dibeli sama mereka Dan juga 2 pemain sisanya ini Kita pinjemin dulu Kayak Hayes Dan juga El Mizuni ini 2 pemain muda Jadi siapa tau bisa Nambah pengalaman El Mizuni pindah ke Avispa Fukuoka Ke Liga Jepang Dan Nick Hayes Pindah ke Tim Kasta ke bawah Yaitu Crowley Town Jadi good luck buat mereka bertiga Untuk klub bram mereka Dan oke ini dia Ipswich membeli gelandang baru Leslie Ugo Chukwu Dari Stade Renai Harganya 2,5 juta pound sterling Dan mungkin dia bisa Ngebantu kita Buat dilini gelandang kita Karena Dia proper banget Gelandang bertahan gitu Jadi makanya gue beli Yang overallnya juga lumayan Disini 6,8 Dan harganya cukup murah banget Tadi gue dapet Ya 2,5 Cuman nambahin 100 juta doang gitu Jadi semoga aja worth it Buat Leslie Ugo Chukwu Let's go Mungkin kalau buat defense Kayaknya Baru bisa gue benahi full Kalau misalnya emang kekurangan Gampang kebobolan lah Atau apalah Kalau misalnya kita gak aman Automatic promotion Baru mungkin Pertengahan musim nanti Gue bisa transfer musim dingin Kita mungkin beli Leftback baru Kemungkinan itu Karena leftback sementara Udah lumayan bagus sih Si siapa namanya Gue lupa Penny Udah lumayan bagus gitu Karena kita cuma punya Leftback pinjeman Jadi Dia lagi cedera Tapi kayaknya Penny Bakal starting terus Kita liat aja Progress buat dia So ya mungkin buat Ipswich Disini kita cuman beli 2 pemain doang Dan players outnya disitu Kita cuci gudang Banyak banget sumpah Sampai total Kayaknya sekitar 6 pemain Atau 5 pemain Tapi cukup banyak Karena penyerang Numpuk Jadi disitu lah Gue perlu jual Banyak striker Atau mungkin banyak penyerang Tapi kita liat dulu aja Sampai pertahanan musim Apakah udah bagus Karena gue liat sih Squadnya udah oke sih Dengan mungkin bawaan Ya pemain academy Dan squad bawaannya udah bagus gitu Ya kita cuman Kita cuman nge-polish dikit gitu Kayak beli Ya rightback baru Dan juga mungkin Beli gelandang baru Karena Ya ternyata gelandang Itu cukup minim posisi Efek Kita udah jual-jualin striker Jadi Sisa pemain kita Di squad up disini Ada 32 Ya masih banyak sih Karena banyak yang dipinjemin Tapi Ya kalau bisa kita liat di Team Kalau bisa scroll ke bawah ya Ini dikit banget Tapi ya berdua cukup lah Mungkin Sekitar 23 pemain gitu kan Ya ada di klub ini Jadi kita liat dulu aja Sampai ke air musim Tapi ya taktik Gue pake disini 4141 Kalau misalnya taktik ini Berjalanan baik Mungkin Kita bakal coba cari Ya leftback baru Atau mungkin gelandang baru Di pertengahan musim Tapi buat sementara OU Gochukwu Dan Omeragic Udah cukup menurut gue Kita liat aja Ke pertengahan musim Seperti apa Sepertinya Kita punya Problem disini Ya sebenernya Awal musim kita Berjalanan mulus Menang terus Dan akhir-akhirnya Mungkin pas gue cek di kalender Ya Di bulan Desember Kita bakal lah Karena mungkin jadwal yang cukup padat Dan takutnya ada pemain gue Yang cedera gitu kan Tapi ya lumayan Kita masih beda 3 poin gitu Sama kelas main atas Ya buat promosi juga Cuman beda 2 poin Jadi Ya buat otomatik ke promotion Kita bisa ngejar sih Masih ada kemungkinannya Tinggi gitu Dan Kalo buat squad kita disini Gue gak tau Kalo ada yang cedera atau apa Tapi Alkan Bagut Dan naik 5-8 Plus kayaknya Pemain kita disini Banyak yang Capek kayaknya So Jadi dia Signingan baru kita Di bulan Januari Mungkin ini menjadi signingan Satu-satunya Karena ya kita Minim pemain juga Di squad Dan juga transfer budget gue Abis setelah beli dia Tapi yang Perlu banget Posisi kita adalah Midfield Ternyata midfield kita disitu Emang abis Jadi gue perlu baru Ya beli baru gitu Buat beli Tommy Doyle dari Cardiff City Sebesar 24 juta Pound Sterling Jadi welcome juga buat dia Semoga Membawa kita Menjadi pemain Ya membawa kita Buat promosi gitu ya Dan menjadi pemain yang utama Di klub kita Kita lihat aja buat Tommy Doyle Let's go Em Gue cukup aneh disini Kita ketemu Chelsea Dan ini semifinal Karabau Cup How? Gimana Bisa kita sampai Masuk ke semifinal gitu Kita mungkin Lihat lawannya sih Lihat lawannya What the hell Kita menang lawan Manchester United Menang lawan Brentford Raja Lebah gitu Terus menang lawan Wimbledon Oke Wow kita berjuang jauh banget loh ini Di Karabau Cup Jadi lumayan sih Musum depan Siapa tau kita bisa dapat Budget yang cukup Banyak Kalau bisa kita promosi Em Ya Gue gak tau deh Kalau EFL Cup Berharap apa-apa Tapi kayak pasti kalah gitu Ya kita lihat aja Nanti kedepannya Oh iya Transfer bisnis kita Buat Ipswich Town Pada pertengahan musim ini Kita cuma beli Tommy Doyle doang 2,4 juta Dan players out Tidak ada sama sekali Tapi gue tadi Lihat kayaknya Pas kita lawan Chelsea Kita kayak kebantai Oh at least Kita masih mimpin Di EFL League One Cuma masa major rating kita 60 tuh Itu jadi masalah 16 game Tersisa lagi di EFL League One Kita lihat apakah Kita promosi atau enggak Tapi kalau karabah Kita kayaknya Oh finalnya sama kayak Yang di musim ini nih Ya kita dibantai Oke skor 82 Thank you Chelsea Thank you Tuh ini udah gue Deket-deket akhir musim Dan Ya gue bakal coba Promote main academy Yang tersisa juga Tapi potensial oke Tapi potensial oke Mungkin atau overall juga oke Contoh kayak disini Flex Freeman Gue gak tau potensialnya bagus Atau enggak Tapi overall lumayan lah disitu 61 Jadi ya bisa Buat jadi leftback cadangan kita Karena emang kita minim leftback banget Karena Masalah leftback kita Yang setelah lagi Di recall gitu Ke klub utamanya Setelah lagi gue bakal Coba promote Jamie Godoy Dari Ya ini Mungkin winger Chile Kita Punya Pemain bawaan Academy Yang oke juga gitu Jadi luar biasa sih So ya langsung gue promote aja Well done Apeswitch Kita cuma kalah 7 kali doang dong Draw cukup banyak Dan kita juara Liga Ya kita udah Otomatik promotion juga Untuk bisa promosi ke EFL Championship Dan juga Kita menjadi juara EFL League One Ini kayaknya Trophy satu-satunya Kita di musim pertama ini Dan kemudian Kalau buat di FA Cup Yang juara Adalah Oke belum pada main Chelsea lawan Wigan Ini unik sih Wigan padahal Seliga sama kita Karabok Cup Chelsea lagi Dan kemudian Papa Jones Trophy Mungkin kalau ada yang peduli Sheffield United Bukan United yang menang Terus League One Playoffs Ini yang masuk Oke itu be determined Belum pada dimainin Karena mungkin Kayak masih ada tim yang Ya masih ada tim yang Belum main Sampai 46 game Kayak Portsmouth Ya nanti kita bakal cek aja Sampai akhir musim ya Karena ini Belum sampai Ke akhir Januari Tapi Kita bakal disini Lihat juga Stats Pemain-main kita So oke Kalau buat pencetak goal terbanyak Siapa nih Oke West Burns Ternyata What? Oke Dia nyatak 24 goal Terus kemudian yang kedua James Hull Dan mungkin yang main paling banyak Kayaknya dua pemain itu deh Oke Nggak ada Matt Penny Leftback kita Terus ada West Burns Dan juga Hull Dan keeper kita Christian Walton juga Yang bermain terbanyak juga 56 game Wow Dan Iya Lihat Perbandingan top scorenya Beda jauh Apalagi leftback aja Lihat bisa sampai top scorer gitu What? Oke Dan top assistnya disini adalah West Burns juga GG Emang dia GG banget Sampai Ngedominasi top assist Top goal juga gitu Luar biasa West Burns Next kita bakal coba Cek Elkan Bagut Apa kabar nih Perkembangannya Dia cuma naik 4 overall Ya not bad sih Cuman Kalau buat dari Development Plan disitu Gue emang agak atur juga dikit Ya defensive 4 crate Dulu naik jadi high Kemudian Ya stats defense ini Masih jadi masalah sih Interception atau reaction Itu emang wajib banget Well Oke jadi dia Yang lolos Ke Championship Bareng kita Bersama Sheffield Dan Iwiswitch Yaitu Sunderland Dia merenang 1-0 doang Di final Playoff ini Lawan Portsmouth Dan kemudian Kalau buat Mungkin Champions League Yang juara Manchester City Penalti Akhirnya Manchester City Juara UCL Europa League Kita lihat Oke Real Madrid What? Real Madrid dan finalnya Oke Finalnya semua tim Spanyol gitu Ada apa dengan Real Madrid Sampai Europa League Ini agak aneh sih WCL Spurs Nah bener kan Bener Musim pertama pasti Spurs yang menang Ini agak aneh sih Wajib Wajib Spurs yang menang Karena emang League of their own gitu Buat Spurs disana Tapi oke Kita mungkin langsung lanjut aja Dulu ke musim kedua Tapi mungkin nanti Di akhir musim Kayaknya off camera Bakal ada yang gue Perpanjang kontrak juga Karena Ya kondisi squad kita disini Agak cukup bermasalah Terutama dari Ya Liat Slot pemain kita disini Cuman Ada berapa nih Gue itung Ya Dua-dua Jadi perlu Nambah slot lagi Untuk perpanjang pemain Ya perpanjang kontrak Pemain yang Dipinjem gitu Jadi oke See you next season mungkin So busim kedua Ini dia kita mulai Dengan menjual pemain Yaitu Joe Pigot Kita jual ke San Jose Earthquake Sebesar 720 ribu pounds Terliin Jadi good luck Buat dia disana Tapi Ya mungkin sejauh ini Kalau buat urusan Transfer budget Atau mungkin penjualan pemain Gue mungkin perlu Menjual pemain yang udah agak tua Yang udah agak bakal berkembang lagi Plus gue bakal Mencari pemain yang berkualitas Untuk kita bisa lebih bersaing Dengan mudah Di EFL Championship Karena ya Kita tau EFL Championship Akan menjadi ujian berat buat kita nih Buat squad kita terutama Cuman Ya kita liat ya ke depannya Karena minimal Menurut gue ya Yang penting survive Di Ya kasta kedua ini Otomatis promosi Itu mungkin Urusan ke depan Tapi ya Sementara kita fokusnya buat Stay di EFL Championship dulu Bukan buat degradasi lagi So Jadi dia Kita menjual Sam Morsi Ke Copenhagen Sebesar 1 juta pound sterling Ya mungkin karena center mid Kita udah penuh Yang bagus-bagusnya Kayak kemarin kita udah beli Toby Doyle Terus juga satu lagi Kita beli Ugo Cukwu Jadi makanya Buat Kapten klub kita Sam Morsi Tidak dapat Ya posisi yang cocok Buat dia lagi Dan umur udah tua juga Jadi gak apa-apa Kita jual aja ke Copenhagen Tapi ya mungkin Kalau buat gelandang Udah aman Tinggal kita cari Beberapa sektor Posisi yang perlu Gue inginkan gitu Untuk kita bisa bersaing Di EFL Championship ini So ini dia guys Big signing kita Buat musim kedua Yaitu kita beli Konrad De La Fuente Sebesar 10,8 juta pound sterling Kita beli dia Dari Olimpik Marse Yaitu mungkin Ormas Marsella Dan ya Dari hasil kita jual Pemain Dan kemudian Dari hasil transfer budget Terdapat Dan dari hasil Pramusim turnamen juga Kita langsung Habisin Mungkin cukup banyak budget Buat beli Konrad De La Fuente Dan menjadi Ya mungkin Rekor transfer kita Untuk di klub ini Welcome Konrad De La Fuente Dan tadi juga kita sempet Jual Kenlock juga Ke mungkin Shandong Taishan Ke ya Liga Chinese Super League Harganya cukup murah Jadi gak apa-apa Gue lepas aja Dengan harga secukupnya Jadi good luck juga Buat dia Dan mungkin Setelah lagi Kita juga lepas Under kid muda kita Juga dari Youth Academy Tapi ini kita pinjemin Mungkin gue pinjemin dulu Siapa tau Nanti pas kita Recall Dia potensialnya Bisa ngeglitch Atau mungkin Overall bisa langsung ngeboost Jadi Good luck dulu Buat Jamie Godoy Ke Union Gue gak tau ke Tim mana Kalau gak usah Tim Liga Argentina Jadi good luck aja Buat dia Well Setelah lagi Mungkin kita jual Pemain yang mungkin Susah masuk ke Tim utama kita Yaitu Idris El Mizuni Kita jual ke FC Dinamo Kalau usah Tim Romania Sebesar 360 ribu On Sterling Jadi good luck Buat dia juga Disini Karena mungkin ya Tim kita udah Lumayan penuh juga Dengan pemain baik Yang dipinjemin Di musim sebelumnya Pas balik lagi Loh kok Jadi nambah banyak Jadi ya Mungkin Perlu gue urus Cuci gudang juga Dikit lagi nih Dan selain El Mizuni Kita juga ngejual Fatslav Hordaki Kita jual ke Valenciennes Kalau usah itu tim Dari Liga Perancis Jadi good luck Juga buat dia Dan oke Ini dia Kita jual Keeper dari Republik Ceko Setelah lagi Yang Tadi ya Sebelum kita jual Fatslav Fatslav Hordaki Namanya Kita jual Terus sekarang Kita jual Keeper Satu lagi Yaitu Thomas Holy Ke Fuen Labrada Tim dari Liga Spanyol Dan juga Disini Gue nge-sign Free agent juga Karena mungkin ya Gue gak punya Budget Yang mungkin proper Buat beli Mungkin fullback baru Karena kita butuh Rideback baru kan Kita gak punya Rideback cadangan Dan ya transfer budget Cuman sekitar 2,5 juta But at least Disini gue bisa ngambil Free agent yang mungkin Cukup keliatan bagus mungkin Nah ini Alas halfly check Jadi kita disini Total buat Bursa transfer ini Sepertinya Baru membeli Dua pemain dulu Karena belum ada Pemain yang Belum bisa dijual Gitu gak tau kenapa Padahal budget Pemain gue pake Buat beli pemain lagi Tapi Gak kejual-jual Jadi Mending kita tunggu aja Buat di bursa transfer Musim dingin Coba tau kita bisa Beli pemain lagi Tapi ya sementara Kayaknya gue bakal beli Ya Kontrat de la Fuente Semaha Tapi ya sementara Kita belinya Kontrat de la Fuente Semaha free check Jadi ya semoga aja bisa Memperkuat squad ini Menjadi lebih baik gitu kan Kita liat aja Well ini dia Bulan Januari Dan Kita terlalu banyak draw Bisa gue liat Sampai 10 draw 13 kali kemenangan Tapi kita masih aman Kayu wat di zona Playoff promosi Sebenernya gue gak Kasih ekspektasi tinggi Buat langsung promosi Jadi Kalau bisa jalur playoff Juga udah minimal gitu Tapi kalau bisa playoff Gak menang juga Gak apa-apa Mungkin musim Ketiga menjadi Jaminan kita buat promosi gitu Karena ya liat aja Brentford, Norwich West Brom aja Itu punya tim yang Cukup kuat Bisa gue bilang Karena mungkin Dari zona promosi aja Kita otomatis promosi Peringat kedua Beda 4 poin Jadi masih cukup panjang Jadi Kalau buat bursa transfer Januari Gue gak tau Bakal ada penjualan pemain Atau tidak Tapi Ya Ekspektasi gue disini Ya yang penting minimal Kita survive aja gitu Jadi Ya kita liat aja Kedepannya gimana Oke Akhirnya Connor Chaplin Ini pemain yang Aduh Musim sebelumnya udah Pindah gitu Udah dia Submit transfer request Cuman gak ada Klub yang mau Dan suka gagal juga Kalau pindah Tapi akhirnya Musim ini berhasil Kejual Sebesar 1,3 juta Poundsterling ke BSGN Boys Good luck boys Dan Mungkin disini Gue gak tau budget gue Cukup buat beli pemain Atau enggak Karena Menurut gue sih Squad kualitas Sudah bagus banget sih Lihat dari Perkembangan Conrad Galafuente aja Udah 7-7 Burns masih bisa naik Elkan Bagut 6-2 juga Nice Terus kemudian Harper Hugo Cukwu Kalau nggak usah Harper main pinjeman Eh Dipinjem musim sebelum Jadi Ya dia baru balik Dan ternyata udah Lumayan berkembang juga Dan kemudian Tommy Doll juga udah naik So mungkin kita langsung Skip aja ya Ke akhir musim Karena You well Gue disini cuman Jual satu pemain Dan mungkin Nanti ada satu pemain Yang mungkin gue Loan Gue pinjemin keluar Karena buat nambah jam Terbang juga gitu Tapi Ya sementara kita cuman Bisnisnya Jual pemain doang disini What? Kita promosi Loh kok Asli ini Kita comeback banget Dari yang mungkin Stay di peringkat Top 5 Atau mungkin Peringkat 5 terus Sekarang naik Jadi peringkat kedua Dan kita promosi Resmi Otomatis loh ini Otomatis promosi Ke Premier League Dan Brentford juga Raja Lebah Ya naik lagi Ke Premier League Dan ini 3-4-5-6 nya West Brom Norwich KPR dan Bristol City Harus melewati Babak playoff Untuk bisa Promosi Barang kita Berdua bersama Raja Lebah Dan yang Degradasi Oke Not surprising Luton Town Sheffield Wednesday Dan Sunderland Jadi Dua tim yang Kemarin promosi Barang kita Degradasi Jadi ya Tim Yoyo Well ternyata Norwich Yang menangkan Final Playoff Promotion Jadi berkat Tim Yoyo Balik lagi Ke Premier League Atas menang Lawan Bristol 3-2 Jadinya Norwich Kemudian Ipswich Tim kita Dan juga Brentford Raja Lebah Bakal promosi Ke Premier League Wah gila Gue gak nyangkap Musim ketiga Kita langsung otomatis Premier League Berarti emang Konrad Del Vente Ngaruh juga So kita lihat Juara Champions League Yang juara adalah Oke Manchester City Ini unik Mungkin trofi Uchel Pertama buat mereka Di rebuild ini Dan kemudian Buat Europa League Disini ada Napoli Yang juaranya Dan Kalau buat Conference League Oh Wolverhampton Wanderers Oke Pokoknya mungkin Agak sedikit Apa ya Sedikit Mungkin bikin Shock gitu ya Pasti yang juara Conference League sih Pasti Kalau buat Europa League Champions League Kayak A-B aja gitu Tapi kalau buat Conference League Entah kenapa ya Pasti yang juara itu Yang aneh-aneh gitu Tapi unik sih Oke Kita mungkin langsung Lihat dulu juga Buat Stats Klub kita juga Sebelum kita akhirin Musim kedua ini So oke Kalau buat Stats Disini kayaknya Goal terbanyak adalah Oke jelas Conrad De La Fuente Signingan termahal Dan ternyata Tersukses juga Di klub ini Dengan assistnya Cuman 9 Dan kemudian Disini ada James Hull Gue gak nyangka Dia goalnya Kalah sama Conrad De La Fuente Malah De La Fuente Yang lebih gacor gitu Ketimbang Sama James Hull Homegrown talent kita Tapi inek overall Lihat plus 6 dia Kalau buat De La Fuente Plus 3 Uh Dan West Burns aja Yang mungkin Ya musim sebelumnya Mainnya bagus banget aja Dia masih bisa Naik overall Plus 3 Dan gue yakin Dan week potensial dia Jalan nih Kemudian Thomas Dole Naik 6 juga Gila juga dia Mantep deh Topi Doyle Dan kemudian Ugo Cukwu Plus 3 Assisnya juga cukup banyak Buat Ugo Cukwu ini Kayaknya Tim kita udah bagus banget sih Oh iya Dia asis terbanyak GG sih Dan Iya mungkin Kayak Misalnya disini Rakim Harper aja Bisa plus 5 Omeragic Plus 6 Dia juga Mantep Dan kemudian Matt Penny Cuman plus 2 Ini kayak Ya left back Kayak perlu Beli baru gitu ya Karena Matt Penny Gak begitu Naik Overallnya Tapi at least Ya dia mainnya Cukup oke sih Dan kalau buat Kyle Edwards juga Lumayan buat Pemain ya Rotasi kita Tapi ya Mungkin kalau buat Pemain rotasi Perlu agak Sedikit dibenahi Tapi kayaknya Buat masuk priberlik Gue bakal Coba belanja Pemain yang Ya gue Sesuai kebutuhan Terutama keeper Christian Walton Gue tau gak bakal Bisa Sebagus itu Di priberlik gitu Karena dia juga Clean sheet itu 12 Kalau masa Ini bukan Clean sheet terbanyak Jadi Ya wajib Keeper Perlu kita benahi Uy gue gak nyangka Elkan Bagut disini Bisa plus 4 Kita bakal coba Liat aja nih Karena Tetep Elkan Bagut Gue coba Startingin Tapi masih plus 4 Gue gak tau Damage potensial Di jalan atau enggak But let's see Let's see Kita liat aja Kita kick off Dengan menjual Satu pemain Luke Wolf Landen namanya Wolf Landen Sorry Kita jual ke Norwich Dengan harga 2,2 juta Pound sterling Jadi good luck Buat di disana Dan kalau misalnya Kalian liat disini Karena kita baru promosi Keperberlik Kita dapet transfer budgetnya Yang cukup Lumayan banyak Mungkin Tapi Kayak gue perlu juga Jual beberapa pemain Demi bisa naikin Transfer budget Karena gue bakal coba Ya mungkin Ngerombak squad juga gitu Apalagi kita Di priblik Ya bakal bersahnya Bakal lebih sulit gitu Dan apalagi ya Gue targetnya disini Cuman pengen Lolos Dari zona degradasi Tapi ya Kualitas squad kita udah oke Tapi ini dia Transfer budget Dikasih 60 juta Lumayan Mungkin dari tadi Kita jual Wolfenden juga Jadi dapet transfer budget Segini Mungkin kita bakal Langsung coba Menghabiskan Langsung kita jajan Ini duitnya Oh my god Gue liat dari Hasil free agent Dari hasil scoutingan Dan gue cari sendiri Ratanya cukup menarik sih Gue liat Ada Luis Muriel Paco Alsacer Kemudian ada Bakayoko Patrick Kutrone Remo Froyler-nya Atalanta Kemudian Jordan Henderson What Terus Norbert Torneto Dan ya Dari semua posisi ini Emang kayak bakal Kepakai di tim Tapi Gue bakal meminimalisir Buat Gak beli free agent Terus gitu kan Tapi mungkin gue bakal Butuhin dari sini Dan yang gue pengen Banget Datengin Yaitu Timu Bakayoko Karena mungkin Ya kita butuh Proper posisi CDM lagi sekarang Jadi makanya Timu Bakayoko Bakal gue coba Datengin aja Lumayan lah Mungkin Siapa tau buat Bisa nambah kualitas tim Apalagi nanti kita bisa Yang ngehemat budget Buat beli Superstar yang baru gitu Well Teman-teman Ini dia Superstar yang gue maksud Gue ngesign Connor Gallagher Dari Chelsea Sebesar 36 juta Pound Sterling Ya mungkin Dia bakal menjadi pemain Pali berkualitas Selain Konrad Del Vente Dan juga James Hul Dan apalagi nambah kualitas Tim juga gitu Kita tim baru promosi juga Kita dapet budget lumayan Jadi Ya ngepas lah Karena gue pengen banget Buat beli Connor Gallagher Dan apalagi Hadis itu Gue Beliat wage-nya 73 ribu Pound Sterling Ya gue overpaid Beliat buat wage-nya Tapi At least Kita dapetin Connor Gallagher Dengan harga yang bisa dibilang Cukup murah loh Karena Bisa ditawar Hampir 50 juta Dan jadi ya Welcome Connor Gallagher To Wipsbeach Town So So Jadi dia Kita Selain itu Datengin Timu Bakayoko Kita ambil Pemain Chelsea Langsung Connor Gallagher Dan Bakayoko Jadi ya lumayan lah Kita bisa ngambilin Pemain mereka Mungkin Next bakal beli Pemain Chelsea lagi Kita gak tau juga Tapi Ya lumayan Timu Bakayoko Kita ambil Dengan Free agent Dan oke Jadi dia Pemain yang Meninggalkan klub juga Ada Levi Andoh Yang kita pinjemin Ke Magdeburg Dan setelah lagi Ada Armando Robra Yang kita jual Ke Banfield Jadi ya Good luck aja Buat mereka Yang pindah Ke tim barunya Dan Dua pemain lainnya Kayak Bailey Clemens Kita jual ke WSG Tirol Ini pemain Ya sama Kayak si Siapa tuh Di musim sebelumnya Chaplin Dia pengen dijual juga Tapi Lama banget Dapet tawarannya Akhir udah bisa Kejual di musim ketiga Dan setelah lagi Janoy Donation Ini Ponsor back rotasi juga Kita jual juga Ke Rosario Central Sebesar 640 ribu Monsterling Jadi good luck Buat mereka Yang pindah semua Bener Jujur Karena mungkin kita Butuh banget Keeper Gue kayaknya Lebih minat Buat ya keeper Datengin Norbert Torneto Ya gue tau Tua Tapi overall Lumayan Buat bisa bersaing Di Premier League Plus Mungkin Kalau bisa emang Ya udah gak kepake Bisa kita jual Apakah kita masih bisa untung So ya Norbert Torneto Kita coba datengin aja Well Kita nge-signing Leftback baru Dari Real Madrid Yaitu Miguel Gutierrez Ya back muda juga Dan karena kita Leftback emang Wah Krisis banget Posisi Dan emang Ya butuat bersaing Juga di Premier League Jadi makanya gue Beli Miguel Gutierrez Ini Sebesar 4,1 juta Ya harganya bargain banget Dan overall 72 dan Dia masih bisa naik lagi Ke over 80 Potensial lumayan dia Jadi makanya worth it juga Buat beli Miguel Gutierrez Jadi welcome to the club Satu lagi juga Tadi gue beli Saidusso Ya ini juga worth Mungkin centerback Rotasi juga Bersama Edmundson Atau mungkin Alkan Bagut Dia masih muda juga Kita beli dari San Etienne Sebesar 7 juta Pound Sterling Jadi ya luar biasa Kita punya 3 adisi mungkin ya 3 adisi main baru Buat bertahan Norbert Torneto Secara gratis Saidusso Dan juga setelah lagi Miguel Gutierrez Jadi ya Tim kita semakin kuat Di sini Karena mungkin budget gue Udah habis Jadi ini total Kita beli superstar Itu Connor Gallagher Yang mungkin bakal Kepakai banget Saidusso Ini mungkin buat cadangan Atau mungkin nanti Buat bisa gantiin Edmundson Kapten kita Atau bisa tukeran Semelkan Bagut Terus kemudian Miguel Leftback baru kita Yang menjadi Ya back Leftback crucial kita Dan kemudian Bakayoko ini mungkin Buat ya Gelandang cadangan Karena kita Gelandangnya udah bagus Tapi ya Karena mungkin Di situ lininya Terlalu mungkin Dikit Pemainnya Ya makanya Mending gue beli Bakayoko gratis Dan bersama Norberto Neto Kita beli gratis juga Soalnya ya Gue mau membeli Awal pengen beli Freddie Woodman Tapi dia Ternyata gajinya Terlalu mahal Dan harga Pemainnya juga mahal Jadi makanya Mending gue beli Norberto Neto aja Sebesar Ya gratis Cuman gajinya juga Cukup mahal 39 ribu gitu Tapi masih lebih mahal Gajinya Connor Gallagher Yang kalau salah 73 ribu Ya Mungkin ini dia 5 pemain yang kita beli Dan Banyak banget yang kita jual Pemainnya Well I mean Gue gak terlalu nge-expect Tinggi juga Berpromosi ke Priblick Tapi at least Kita ada di top 10 Wow Not bad Tapi ada disini Bersaing sama Wolves Manchester United Ada di 8 Liverpool ke 7 Lihat Aston Villa Leicester City aja Di 45 gitu Ini Liga emang ketat banget sih Gila Apalagi dia Gap point aja Dari pos 1 ke 4 Masih tipis banget Iya Masih bisa ngejar sama Ya semuanya gitu Dan apalagi Kawa degradasi Oke Raja Lebah Kayak jadi tim Yoyo lagi Brighton sama Leeds United Yang ada di sementara Buat posisi degradasi Sejauh ini Norwich Masih aman Ya gue cukup happy sih Bisa sampai Peringkat ke 10 Tapi kalau bisa kita lolos ke Euro paling kerasa melon Conference League Ya kita bisa Mungkin oke lah Kita oke dengan itu Mungkin gue tetep Kasih update aja ya Ini mungkin Kita gak ngespan apa-apa Dan di bursa transfer ini Transfer termahal adalah Nicola Barela Uh Connor Gallagher Tiba-tiba Jadi asis leader Di Premier League Mantap Superstar kita Well tough luck Kita seperti gak masuk Euro paling kerasa melon juga Meskipun Iya liat Ini tipis banget sih Gila Apaan ini Liat kelasmennya Posisi Bentar Posisi 8 Sampai ketiga Itu cuma beda 2 poin dong Ini apaan Gila Ketat banget asli Tapi hebat sih Spikstown Kita baru Promosi ya Tapi langsung bisa Peringkat ke delapan Wow Ini bagus banget Dan Arsenal yang juara Liga Ini Wuh gila Leicester Yang awal mereka mimpin Langsung ngedrop Jadi ketujuh Wow Ball from Greece banget Walaupun langsung bisa main di UCL mereka Dan mereka langsung Ya Udah Ngebotol it Chelsea MU aja tuh Liat Chelsea MU yang mungkin Ada di peringkat 9-10 aja Masih bisa main di UCL gitu Hebat juga nih Berarti ya Masih Sama sih Balik selain pabrik Yang ilang Liverpool Mana nih Ke 10 Oke Liverpool 10 Dan kita cek MPS FA Cup Siapa yang menang Kemarin gue cek What? Oh no Kita yang menang Berarti kita masuk Europa League rasa melode Thank you Eh rasa Iya Europa League biasa Atau gak Europa League rasa melode Kita lihatnya musim depan Gimana Tapi Gila Kita juara FA Cup Akhirnya kita bisa juara lagi Terakhir juara Di FA League One Let's go Karabau Cup Ya musim sebelumnya Gue lupa ngecek juga sih Ini Karena Gue gak terlalu peduliin cup sih Tapi at least Kita cek Kita yang menang Yang juara disini adalah Spurs Nice Dia FA Super Cup nya City Oke Lawan Napoli jelas Dan finalnya belum main Oke nanti kita bakal Skip dulu aja ke depan ya Dan yang juara UCL nya adalah Paris Saint-Germain 2-0 menangnya Uh At least mereka juara UCL Dan kemudian Europa League Yang juara Arsenal Gila mantap Udah juara Liga Juara Europa League Dan Oke Kalo buat winner yang disini Bukan tim kejutan sih Rena emang timnya jago Dan Ya mungkin segitu Dan ada Euro juga disini Tapi kita gak terlalu peduliin di Euro But Kita bakal langsung cek dulu Statistik buat squad kita Elkan Bagut Nggak tau udah naik berapa overall Tapi Sekarang main udah cukup banyak Dari musim sebelum ya Norberto Neto Masih bisa naik overall Gue gak tau juga kenapa Tapi kayak fix sih Mungkin buat musim depan Gue bakal Cari keeper Karena liat clean sheetnya Cuman 6 Buat Norberto Neto Gue juga gak tau kenapa Dan Kalo buat goal terbanyak Adalah James Hull Kalo saya dia Top score per milik Nanti gue bakal cek juga Korrad Del Fuente Asis terbanyak 14 asis Kemudian ada Tommy Doyle Gila gue gak tau kenapa Tommy Doyle Rajin baca takul Mantep juga nih orang Terus kemudian Korrad Galagher juga Superstar kita Selain James Hull Bikin 10 asis Dan 9 goal Mantep juga Westburns juga Liat Masih Lumayan bagus nih Umur udah 29 Masih bisa naik overall Dan total goalnya 8 Satu asisnya Masih bisa Lumayan Ngaruh gitu Terus Edmundsen ini Kemungkinan bakal gue Replace Buat musim depan Masih oke juga Masih nyetak 5 goal Buat kapten kita disini Ugo Cokwu disini Nyetak 5 goal Naik 4 overall Nice Matt Penny Naik 1 overall Nah Seperti yang gue bilang Makanya gue butuh Leftback baru Karena Matt Penny Susah naik overall Dan ini dia Miguel yang saat berpengaruh Buat kita Oh Dia mainnya ganti-gantian nih Karena mungkin Kalau bisa kalian lihat Appearance-nya Nggak jauh beda Tapi ya Miguel disini Mainnya Mungkin Lumayan Nyetak goal Dan 1 asis Not bad Terus I do so Juga lumayan Disini Bakayoko nyetak 2 goal Lumayan buat main gratisan Kalau buat Omega Gitch Uh Naik 4 overall Elkan Bagut disini Main 10 kali Di Pirber League 6 kali di FA Cup Oke lebih rajin di FA Cup sih Tapi Ya Semakin berkembang Lihat Udah jadi 6-9 Nice Oke Mungkin Itu dia buat perkembangan Squad kita Lumayan sih Itu tau Elkan Bagut bisa sampai 70 nih Gue yakin Dynamic potential dia jalan Gue yakin sih Karena Naiknya bisa 6 overall Sebelumnya cuma 4 atau 5 kan Di musim sebelumnya Pas di FL Championship Tapi sekarang udah jadi 6-9 Jadi Kemungkinan Pas kita main di UCL Dia bakal jadi starting Fix Sepertinya ya Kita perlu benahi sedikit Buat lini Ya mungkin lini belakang Dikit Dan juga mungkin buat Winger De La Fuente gue udah nyaman Pake Cool apalagi striker Udah GG banget Mungkin Burns Burns perlu kita ganti Jadi See you next season 4 Karena kita bakal main di Europa League Ori Europa League Rasa Jeruk Atau UCL Rasa Jeruk Apapun itu namanya Let's go Well kita mulai disini kick off Dengan beli Etienne Green Keeper baru kita Karena mungkin Neto udah keliatan tua Dan overall bakal drop Dan ya niatnya pengen gue jual aja Ke mungkin Liga Aki Aki Mungkin seri A Kebetulan Liga lagi Tapi di dia kita Ngesign Etienne Green Dari San Etienne Namanya agak lucu sih Nama depannya Etienne Nama tim yang kita datangin Dari Etienne gitu Dan ya Sebesar 13,2 juta Jadi Welcome Karena ini keepernya Lumayan bagus juga nih Well ya guys Mungkin kita langsung jual Tiga pemain sekaligus Mungkin ini satu lagi Kejual si Ando Buat ke Admirawakar Harganya cuma segitu Otel kejual juga So ya Jual Edmundsen ya Kapten kita Kita jual ke Lorieng Kemudian Norberto Neto Keeper kita Kita jual ke Lazio Dan Halfly Check Ini dia mungkin Pemain gratisan Dari Slovakia Buat back kanan Kita jual juga Ke Capek QNC Jadi Empat pemain total dijual Dan Satu lagi Gue beli Pemain free agent Jadi selain Etienne Green Keeper yang kita beli Dari San Etienne Kita beli Ethan Ampadu Kita dapat ini Free agent juga Jadi lumayan Kita ambil juga Apalagi Mengisi kekosongan Ya mungkin Substitusi kita Yang udah pada dijualin Jadi makanya Lumayan dapat Ethan Ampadu Jadi welcome buat dia Good luck Buat 4 pemain yang Pindah Well Kita udah deal Sama Tarik Lamtei 27 juta Murah banget Karena ya gue butuh Back kanan agak baru juga Daripada Omeragic Kita awal musim kan Bikin Omeragic Jadiin back kanan Tapi sekarang Omeragic bakal gue Belikin lagi Ke posisi semulanya Ke center back Jadi kita gak perlu Beli center back baru Tapi ya kita punya back kanan baru Tarik Lamtei Sebesar 27 juta Poundsterling Kita beli dari Brighton And of Albion Ya mungkin Gue bakal langsung Swap posisi Karena Dia enggak Pure back kanan Dia malah right wing back Jadi Mau gak mau Harus gue latih dulu Dan ya kita Kekilangan pemain bintang Utama kita Semenjak musim pertama Yaitu West Burns Pemain dari Welsh Kita jual ke Ajax Sebesar 14,5 Tapi disini Gue bakal punya pengganti Lebih proper Apalagi kita kan Bakal bersaing main Di Europa League Berkat kemarin kita Juara FA Cup Jadi West Burns Good luck di Ajax Terima kasih kontribusi Juga setelah Bermusim-musim Gitu kan Bersama Ipswich Dan akhirnya Dia harus berpisah Ke Ajax Dan ya kita langsung Cek aja Buat penggantinya Siapa nih Yang bakal kita beli Oh yes boys Kita langsung Beli pemain bintang Lagi Untuk musim Keempat kita Yaitu beli Rapinya dari Leeds Karena kita tahu Leeds Gue lupa kasih tau juga Di Mungkin sebelumnya Di musim sebelumnya Kalau Leeds Degradasi Jadi makanya Gue mending beli Pemain bintangnya Aja sekalian Daripada dia main Di kasta kedua Langsung kita beli aja Buat Rapinya Harganya juga cukup murah 61,5 Ya biasanya Kalau ditawarkan 80 juta 70 juta Tapi itu trik gue Cari pemain yang Kontraknya Sisa 1 tahun Pasti harganya Kalau bisa kalian beli Tawarnya pasti murah Pasti bakal dapet Dan ini triknya Dan gue akhirnya dapet Pemain bintang baru Dan ini menjadi Rekord transfer buat klub Kayaknya Jadi welcome Buat Rapinya Kita mungkin Excited banget Buat musim keempat ini Apalagi kita main Di Europa League Apakah Premier League Bakal juara Kita lihat aja So Ini dia mungkin Buat drawing Ipswich Town Di Europa League Kita ketemu sama Olympiaco Galatasaray Sama Molde Timnya oleh Gunnar Sox Sama Not bad Group kita yang Dapet disitu Tapi Mungkin Yang bakal agak sulit Pasti Olimpiaco Sama Galatasaray Semoga aja Kita bisa melawatkan Group di Europa League Dan mudah Sebenarnya gak Kita gak terlalu fokus Europa League Tapi yang penting Apakah bisa gak Kita dengan tim Ipswich ini Yang udah punya Mental juara Bisa juara Europa League Di musim ini Kita lihat aja So Oke Kita udah di Deadline day Mungkin Gue liat sih Transfer Situasinya udah aman juga Gue udah cukup puas Dengan kondisi squad Gue juga Mungkin juga Disini ya Kita cuma jual Total 28 juta doang Pemain yang kita jual Dan kita disitu Rugi banget Sampai Sekitar mungkin 70 jutaan Kita total beli Part main Ampadu gratis Segreen dari Sound Etting Lampai dari Brighton Dan rapinya Kita beli dari Leeds United So ya Kita lihat aja Apa kabar Di grup Europa League Kita dan di Liga Well Gue speechless Asli Kita ada di Puncak Last Band Dan beda 1.0 Marzenal Di perikat kedua Dan Beda 4 poin Sama Manchester United Wow Ini kemajuan yang baik sih Kalau buat Europa League Wah gila sih Europa League gimana nih Kita belum Oke ini Preliminary Round Berarti 32 besar Kita belum ada drawing Dan yes Tentu ya kita lolos Dengan Ya mungkin Margin cukup jauh sih Bisa dibilang Karena udah Unbeaten juga Dengan 4 kali menang Dan 2 kali draw 14 poin Dan Miguel Miguel mungkin gue Pertahanin dulu ya Karena Ya dia masih bisa berkembang Kalau bisa udah Sampai 83 Di musim berikutnya Bakal tetap gue Pertahanin Miguel Kalau misalnya Dia gak berkembang Mungkin next season Kita harus cari Lifeback baru Lamte juga kayak Stuck di 82 Tapi Ya kita pertahanin dulu aja Kita sabar dulu aja Karena Belum terlalu ngejar UCL Masih Europa League Dan Kemungkinan bisa aja Juat juara Liga So let's see Sampai akhir musim gimana So ini dia deadline day Seperti yang gue bilang Di bursa transfer winter Mungkin udah 2 musim 3 musim Kita gak beli pemain Di winter lagi nih Gak di bursa transfer musim dingin Karena Ya mungkin Biayanya pasti kita pake Buat di awal musim Langsung jor-joran Ya beli pemain gitu Tapi ya kita Pemain yang keluar Cuman Edwards doang Dan Ya banyak juga Pemain yang kita pinjemin Terutama main dari Akademi Tapi ya Kita langsung lanjut aja Ke akhir musim Buat liat hasilnya Seperti apa Ini sepertinya kita juara Liga Tapi Tipis banget loh ini Karena Dari poinnya sama sama Liverpool Let's go Karena liat dari goal difference juga Ya Itu cuman beda 4 goal doang Dan ini emang makin tipis banget Di akhir-akhir Berani fix Dari Winnya Jumlah win Jumlah draw Jumlah loss juga Sama 24-86 Cuman ada goal difference doang Itu doang yang jadi pembeda Oh my god Kita juara Liga Untuk pertama kalinya Lagi juara priberlik Untuk pertama kalinya bersama Ipswich Dan kita liat dulu FA Community Shield Oke kita yang menang Dan kemudian Kalau buat FA Cup Kita kayaknya gak lolos Babak berapa nih Semifinal Isi begini Oke kita kalah Semua Spurs di quarter final Atau round ke-6 Brighton sepedi bantai Liverpool Oke Jadi ya derby Manchester sih Finalnya Carbau Cup Kita kayaknya gak pernah lolos deh Oke MU lagi dapat double winner Dan kemudian Kalau buat UEFA Super Cup Sini PSG 5-4 skornya Laun Arsenal Unik Champions League yang juara Borussia Dortmund Oke Terus kemudian Europa League Kita yang Oh Oke Kita yang juara Terada Oke Dapet 2 title Lumayan Di musim ke Berapa ke-4 ini ya Di musim ke-4 ini Kita dapet Ya Dapet 2 title Lumayan Europa League Sama Ya Premier League Jadi Ya next season Langsung Champions League Conference League yang juara adalah Roma FC Ya ini gak Ya biasa sih Roma FC pasti juara di Conference League Tapi Europa League disini kita Unik sih Bisa sampai juara Uh padahal lawannya Manchester City semi-final Round 16-nya kita lawan siapa nih Sevilla Ya Yang paling susah kayaknya lawan Nantes kayaknya Liat Kita aja sampai Menang penalty Ini unik sih Kita lihat dari stats Oke Green lumayan Dapet 19 clean sheet Dia naik 5 overall Not bad Pakai gue beli dia Buat ganti Norberto Neto Jadi worth it Goal Kita lihat adalah Oke Sekarang masih tetap James Hull Pecetak gol terbanyak Di Premier League Kayaknya dia gak top score Tapi Ya pecetak terbanyak Di Klub kita mungkin Tommy Doyle masih kembali Wadjetak gol lagi Uh Goalnya sama kayak James Hull juga di Premier League Nice Tapi total golnya Beda Beda 5 doang Mantap Conrad Dele Fuente disini Mungkin 16 gol Asisnya tetap banyak Dan kemudian Connor Gallagher juga Ya masih naik overall Dan Ya dari stats juga Mainnya bagus banget Rapinya juga sama Pembelian Main bintang kita Di musim ini 12 asis dan 12 gol Elkan Bagot ini Liat 3 gol Soeji cuma 4 nih Soeji cuma 4 gol nih Tapi Elkan Bagot ini Ini musim terbaiknya dia sih Gue yakin Ini musim terbaik dia Premier Leaguenya 31 pertandingan main Europa League Hampir semua Kayak hampir semua Dia main di Europa League Dan di FA Cup juga Kayak hampir semua Pertandingan dia mainin Tapi ya 3 gol Dia cetak Ini kalau gak salah Pertama kali Elkan Bagot nyatak Semua Ipswich Jadi good job Let's go Kita promosi juga Efek Elkan Bagot Naik 7 overall Dia Berifix Musim depan Kayaknya bisa 80 Karena damage potensial Dia udah Mulai kelihatan Ya not bad sih Gue liat Kita mungkin langsung Lanjut gue aja Ke musim berikutnya Karena ekspektasi kita Tinggi banget Pasti buat musim berikutnya Karena kita di juara Premier League Europa League Jadi UCL Pasti gue Harus yakin Harus yakin dulu Kita harus juara UCL Mari kita mulai musim kelima Dengan membeli pemain bintang lagi Yaitu Dusan Vlahovic Kita datangin dari Pio Monte Calcio Sebesar 115 juta Karena Kenapa gue beli dia disini Tentunya buat overall 190 Harganya murah 115 juta Karena ya Kalau bisa kalian lihat disini Tuh harganya 90 Lumayan murah Padahal value-nya naik lagi tuh Pas kita beli Dan juga Emang gue targetnya musim kelima ini Langsung ngejar buat juara UCL Karena kayak musim sebelumnya Kita mengulang Ya cara musim sebelumnya Kita langsung masuk Europa League Langsung juara gitu Jadi kenapa tidak Musim kelima kita Langsung masuk UCL Juara Jadi makanya langsung gue Abisin duit Sebesar itu Buat beli Ya kualitas Amunisi terbaik Dan disini gue agak Radikal sedikit Perubahan taktik Jadi perubahan taktik disini Gue bakal duetin Hull James Hull kita Pemain homegrown talent Dengan Dusan Vlahovic Dan ini akan menjadi duet Striker tertajam Di Premier League sepertinya Dan ya Gue disini bakal main Pake 4-4-2 Jadi CDM Doyle Doyle jadi fokus ke defense Jadi Ya mungkin gak bakal nyatak gue lagi Mungkin Galagher juga disini Gue jadiin CDM Dan pada akhirnya Tiamo Bakayoko Ini gue jual ke Hertha Berlin 10,5 juta pound sterlingnya Lumayan Karena Udah gak dapet ruang Mungkin buat CDM Bakayoko udah tua juga Susah naik overallnya Tapi kita masih punya Itan Ampadu Dan tapi Gue juga bakal cari Beberapa free agent Demi Menambah Ya kualitas squad Atau mungkin Menambah Kapasitas squad Karena ya Squad kita disini Menipis banget Dengan banyak menjual pemain Di musim baru ini Oke Demi memperkuat Atau menambah kapasitas squad Gue disini beli Goran Barisic Yaitu Mungkin dari jenis Modrik deh Dia CM Dan ya asal Kroasia juga Buat keluarga negaraannya Jadi ya Buat mengganti Bakayoko Di bangku cadangannya Lumayan Barisic Ya free agent 78 Gitu ya Tidak ada salahnya Gue ngambil Setelah lagi sama Joseph Bretton Kita ambil juga Di free agent Jadi lumayan Buat nambah Kapasitas squad Jadi welcome Buat dua pemain tersebut So oke Jadi dia Ugo Cuku Resmi berpisah Dengan Ipswich Town Thank you banget Udah mungkin Ngebantu Ipswich Sampai promosi Premier League Sampai masuk UCL Tapi efek ya Kita Ada perubahan Sedikit radikal Juga di klub ini Dengan formasi Dan ya Apapun itu Thank you banget Buat Ugo Cuku Dan dia Kita jual 65 juta Pound Sterling Tapi ya Kita dengan Duit yang kita dapatkan Dari penjualan Ugo Cuku disini Kita bisa memperkuat Beberapa sektor lagi Jadi kita lihat saja nanti Well oke then Ini dia Kita beli pemain bintang lagi Yaitu Marcus Rashford Kita ada tingin dari Bayer Leverkusen Ya salah satu pemain Penyerang favorit gue juga Harganya Ini murah banget Biasanya kalau Rashford Kita beli ya 100 juta 80 juta Nope Kita beli dia 70 juta doang Bargain banget Dan juga Ya disini kita udah Kuat banget Buat lini depan kita Kita masih ada budget Beberapa Jadi gue simpen dulu aja Baru nanti di winter transfer Kalau bisa emang Si Miguel gak berkembang Atau mungkin Green udah gak berkembang lagi Buat keeper kita Ya kita bakal cari Pengganti mereka Well oke guys Jadi dia drawing Buat grup stage Champions League kita Apakah Ipswich Bakal ketemu lawan Susah atau grup neraka Jawabannya Eh? Enggak Bergamo Calcio Sporting Dan Venerbace Bisa dibilang grup yang Tidak begitu sulit Bisa dibilang Tapi Well ya good luck aja kita Bisa semoga lolos Dengan mudah Apalagi tim kita udah kuat Gini juga Jadi Makanya kita lihat aja Pembuktian kita di UCL Bakal seperti apa Jadi kita total Ngeluarin 185 juta Dan disitu kita Ngejual pemain profit Cuman 75 juta Kita masih dapet kerugian disini Tapi at least Ya gue udah nyaman juga Dengan squad ini Udah lumayan bagus juga Tinggal kita berjuang aja Di UCL Bakal seperti apa Waduh Gila Ternyata Bergamo Calcio Gak boleh diremeh Nih Atalanta Karena mereka unbeaten Di grup ini Dan kita hampir Gak lolos Ke babak berikutnya Di UCL Tapi at least Kita lolos Dengan 8 poin Banyakan draw Banyak kalah juga Yaitu seimbang 2-2-2 semua Windrow lose-nya Dan gue gak tau nih Babak nombor sebesar Ketemu siapa Kita lihat Atletico Oke Ternyata lawan Ormas WB Gila ya Buat di babak nombor sebesar Liverpool Ketemu semua Atalanta Ini sama aja bohong dong Jadi kalau bisa kita Juara pertama aja Dikasih lawan susah gitu Juara kedua Apalagi Susah juga Baru sama ketemu Juventus Ada tim menarik kah Yang mungkin lolos Oh ada Dynamo Kieps Salah-salah seperti Langsung ketemu Kurang seru ya disitu Ya maksudnya Tim underdog Ketemu tim underdog Jadi kurang rasanya Well sheesh Kita punya problem disini Tarik Lamtei cedera Dan back kanan Gue gak ada yang keliatan Lalu bagus Jadi kayaknya duitnya Bakal gue pake Buat beli back kanan baru aja nih Karena Lamtei disitu 3 bulan tuh lama banget Apalagi kita Bakal ngelawatin Babak nombor sebesar Champions League gitu Jadi makanya disini Gue langsung beli aja Back kanan baru Ah ini jadi problemnya Karena tarik Lamtei Adalah injury prone Well ya karena Lamtei injury Disini gue beli Back kanan baru Dia injury bakal lama banget Jadi gak bakal main Launatnya Tico Madrid So Ini yang gue beli Yaitu Aaron Wan Bisaka 42 juta kita belinya Dan gue gak tau kenapa Disini gak ada Cutscennya Cutscen di headline newsnya Tapi ya kita beli Aaron Wan Bisaka Dari Spurs Berarti dia Karirnya di Inggris terus tuh Oke Kita beli 42 juta Tapi at least Ini buat jadi penutup doang Overall sama sih Tapi kalau bisa dia Lebih berkembang dari Lamtei Mungkin bakal gue Startingin terus Tapi ya welcome Buat Aaron Wan Bisaka Jadi total itu dia Kita cuma beli satu pemain doang Jadi makanya kita langsung lanjut ya Buat ketemu atletico Yang bakal langsung kita Simatch Oke guys Ini kita langsung ketemu Semateliko Madrid Di babak nombor sebesar Mereka punya jauh Felix Yang mungkin overall Udah tinggi banget Karena gue liat Disitu topscore So Lalu nombor sebesar Mungkin buat Tag pertama disini Kita bakal main di home ground kita disini Dengan squad seadanya juga Seperti atletico disini Mereka punya squad yang unggulan gitu Kita coba quick sim aja Kita liat skornya Untuk lag pertama ini 23 Oke ini Sedikit close banget sih Berlewati goal dari James Wul Dua-duanya Dan mereka catak goal dari Marcos Paulo Joe Felix Dan Guretzka Oke Kedua apakah bisa lolos ya nih Karena skor masih tipis ya Jadi mari kita kejar goal Agregat aja buat di Second leg Yuk bisa yuk Well oke boys Ini dia leg kedua Buat ketemu sama Tegu Madrid Di babak nombor sebesar Kita bakal main di Wanda Metropolitano Ya Gue expect disini Kita bisa lolos Karena skor masih tipis Tapi kita liat aja ya Kita liat aja buat Lama Tegu Madrid Hasil skornya Oh Menang penalti Let's go Oh my god Kita comeback Ternyata di second leg Dan kita menang penalti disitu Thank you dude Dan di extra time Kita gak nyetak dulu sama sekali Tapi ya Vlahovic jadi penyelamat Terutama dari Rashford juga disitu Dan akhirnya Ya meskipun Vlahovic miss penalty Tapi dual menjadi penyelamat kita di penalty Oke quarter final Let's go Kita liat nih lawannya siapa Oh dude Kita bakal ketemu sama Red Bull Salzburg Si banteng merah Dari Austria Kita gak boleh ngeremehin mereka Pastinya Dia punya line up yang bagus nih Apalagi ya Masih punya si Sesko Itu pemain potensial tinggi Mensah dan Soled Kita coba liat aja Quarter final kita disini Berapa skornya 2-1 Oke kita dapat Lumayan Dapat bekal goal Satu goal unggul dari mereka Tapi ya Squad mereka disini Emang gak boleh diremehin sih Karena mereka juga mainnya pake Ya gegen pressing Sama kayak kita Presenter position loss Oke Second leg Buat quarter final Ketemu sama Salzburg Kita bakal mainnya Di kandang mereka sekarang Kita langsung coba quicksame aja Kita liat Buat skor akhirnya disini Mari kita liat Uh oke Untung draw Tipis juga agregatnya Salzburg juga cukup kuat juga Gak boleh kita remin nih Underdog ini Tapi kita untung bisa lolos Ke semifinal sekarang Oh mungkin ada kemungkinan Kita bisa langsung juara UCL di musim pertama Kita main gitu Ya kemungkinan masih besar Oke Jadi dia semifinal Leg pertama Langsung ketemu sama Inter Milano Kita bakal main di Homeground mereka Oke Mungkin squad bentar ya Kalau misal gua cek Lamty udah sembuh belum Oh my god Ada dua pemain kita Yang injuri ternyata So sama lamty Lamty udah drop overall Sini Dan iya Dia gak bisa Eh main terus kayaknya Masuk cedera mulu dia Lama banget Emang itu efek dari injury Tapi at least ya Kita coba quicksame aja Kita main di home ground Mereka Inter juga punya lineup yang kuat Kita liat 23 Let's go Let's go boys Satu langkah lagi Kita bisa masuk ke Final Champions League Gila Gua udah cukup nyaman sih Sama squad ini Dari goal Gallagher Rushford Dan juga James Hull Oke Second leg Semifinal Satu langkah lagi Untuk menuju Final Champions League Oke Ini Agak sedikit tegang juga sih Awalnya gua gak terlalu Nge-expect tinggi Semenjak gua kalah Sematung Madrid Untung kita bisa comeback Let's see guys Let's see Kita quicksame Kita liat coba nih Minimal draw please Oh yes Oh yes Kita masuk ke final Champions League Let's go boys Baru aja musim perdana Kita di Champions League Langsung bisa lolos No way Tim kita emang udah kuat banget Disini Dan berkat goalnya James Hull lagi Thank you James Hull Oh ya Lantai main Tapi injuri Maksudnya Oke ini agak aneh sih Dia lagi injuri Tapi malah main gitu Lucu gitu Udah injuri Eh udah Injuri Main Injuri lagi Kayaknya kayak gitu deh Gitu aja terus Sampai Mati ya nih sekalian Dan rapinya Sepertinya absen Buat Ya main di Final UCL Bad news ya itu Tapi untung kita masih punya Conrad Dele Fuente Atau mungkin beberapa pemain Ya you know Regen line Atau academy line Yang belum kita pake Top boys To boys Ini dia ternyata finalnya Buat Champions League 2026 Yaitu Borussia Dortmund Lawan Ipswich Town Ini kalau sepertama kali Gue ketemu Dortmund Di final Untuk UCL Dan ya mereka menang juga Wuh Dibantai Ternyata Di comeback Gila Bayer di comeback Sama Dortmund GG juga nih Dortmund Kalau bisa kita liat Apakah kita bisa treble Musim ini Kemungkinannya Oh oke at least Kita juara River League Nice Poinnya juga cukup beda jauh Padahal gue liat tadi Di akhir kita Banyak banget kalahnya Sumpah Beda banget sama pas Di awal-awal musim Kita cek Komuti Shield Sampai menang Oke kita juga Nice FA Cup Kita kayaknya gak lulus FA Cup Oke yang menang Everton disini Wah padahal kita bisa Menang sih treble Disini cuman Kita gak terlalu fokus treble Kita pengen juara UCL sih Tapi treble mungkin kan Cuman kita disini Di FA Cup Kita tersingkir dimana nih Gue ngeliat Mana dia Round 3 kah Oke Di round 3 Ternyata tersingkir Sama Preston Northen Thank you Preston Well mungkin Ya Absen Buat rapinya disini Kita gak bisa main rapinya Jadi mungkin Kita bakal coba liat dulu Statistik squad kita Sebenernya ya Green disini Gue gak nyangka sih Green bisa bawa kita Lowes ke final UCL Dengan overall 84 doang Dan dia gak naik lagi Ini stack 84 Dan ya awalnya gue udah niatan Oke ini perlu Beli keeper baru sih What was in berikut ya Tahunya kita masuk final Tapi ya bad newsnya Banyak juga pemain yang cedera Kayak Saido Sou disini Overallnya drop Terus kemudian Lantai ya udah sembuh Overall drop juga Tapi Wonpishaka juga At least ngebantu kita juga Meskipun dia mainnya Cuman dikit doang dia Terus kemudian Goal terbanyak Siapa nih? Kita liat Masih James Hull Iya dia emang dominasi disini Dia gak belum dipanggil Timnas loh uniknya Padahal overall ada 93 Aneh Terus Vlahovic juga ya Jadi signingan Mungkin yang cukup sukses juga sih Buat kita Dia nyetak 26 goal total Terus Rushport disini Nyetak 13 goal Jadi kuartet depan kita disini Not bad banget sih Apalagi ini top assist Gue agak yakin sih Gue agak yakin top assistnya Gallagher Fix Ya bener Connor Gallagher Kemudian Miguel juga liat Makin berkembang Udah 87 Si Gue masih percaya sama dia Dan akhirnya overall dia naik Jadi gak mungkin pasti gue jual sih Buat dia Dia lah Fuente aja Dia jadi main bangku cadangan Masih rajin goldin sama assist loh Tumben Tadi gue pengen liat Goalnya Elkan Bagut berapa? Oke Ini sepertinya musim Terbaik buat dia juga nih 2 goal dan 1 assist Nyumbang 1 assist 11 kali main di Champions League 33 kali main di Premier League Bagus banget buat dia Wow Terus goal juga ada peningkatan Bersiap menjadi CDM Uuh naik 5 overall Nice Ya mungkin gue pengen liat Yang naik ke paling jauh Kayaknya Miguel musim ini Musim sebelumnya kan Elkan Bagut tuh GG banget ya Ya Miguel fix Plus 6 overall Dan sisanya pada ngestuck Plus 1 Plus 3 Plus 3 buat Freeman Terus Breton Cuman 7-4 Ampadu cuman next up overall Terus Godoy Naik 3 Meskipun Jarima ini Masih bisa naik Dan Omeragichi 8-9 Gila Damage potensial dia Nendang banget nih Elkan Bagut juga ini Overallnya Ngelebihin batas Potensial dia gitu Dynamic potensial dia jalan Tapi masih stack 80 Tapi kita expect aja Buat kedepannya Tapi iya Ini fix Gue bakal mainin Elkan Bagut Starting Karena Sow lagi cedera Jadi kita langsung Gas aja Buat nama Dortmund Nah that's more like it Gini aja Dan gak tau kenapa Hull listo unhappy Mungkin gede-gede kontrak Tapi ya ini udah akhir musim juga Dan mungkin akhir video ini Jadi langsung kita mulai aja Gue mainnya bakal legendary aja 5 menit Jadi enjoy the video Enjoy pertandingan final ini Ini pasti gue cut Karena gue tau durasi bakal kelamaan So ya langsung kita Play match aja Oke boys Ini dia Final UCL Baru main di musim pertama Pada final Di UCL ini Kita langsung masuk final Ini dia kita bakal main di arenanya Shalke atau Veltines Arena So Wow Gila Squad kita udah Bagus sekali Elkan Bagut juga udah mantep banget Gue pengennya kaptennya Arus Elkan Bagut Salah Kenapa mau pake Omeragic gue But anyway Ini dia piala UCL nya Yang berusaha kita coba menangin Dortmund juga gila sih ini Gue gak nyangka mereka bisa Masuk ke final ini loh Mereka lawannya Madrid Terus kemudian Liverpool Munchen Masih tetep masuk final mereka GG banget nih tim So merasa Ya mereka masih punya Haaland sih Biasanya kan Tiap musim kedua Atau musim ketiga Haaland pindah tim Antara ke Madrid lah City lah Atau mungkin ke Chelsea kadang Tapi ya Haaland pindah tim Tapi masih ada beberapa main Kayak Jude Bellingham Makanya masih kuat Terus Mikel Merino Ricardo Pereira Keepernya masih pake Kobel Dan kaptennya Jordan Henderson Oke Jadi Jordan Henderson Ya kita pernah liat kan Di musim keempat kah? Kelima Eh ke tiga Musim ketiga Dia free agent Tapi Akhirnya malah ke Dort pun gitu Jadi kapten lagi Ini dia James Hull Dengan Valahovic Conrad De La Fuente Dan juga Rashford Yang menjadi kuartet Depan kita Ya semoga aja Kita Ya tanding 5 menit Legendary Berjalanan lancar Karena gue disini juga mainnya Tanpa slider sama sekali Dan yang mungkin Perlu gue pertaruhkan sih Pasti Keeper sih Keeper kita gak Mungkin terlalu bagus Dari mereka mungkin Gak sebagus Kobel Tapi ini dia Piala UCL nya Yang mungkin bakal kita coba menangkan Ya line upnya Bisa kalian lihat sendiri juga Baumgartner Jordan Henderson Bangku cadangan juga Bisa bang Masih kuat sih Masih kuat banget Bellingham Merino Wah gila sih itu Dua CDM yang cukup Tangguh Apalagi punya Tapsoba Di belakang Wow 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 Dortmund juga bagus nih Sekuat nih Makanya bisa ngebawa Sampai final Coach nya AA Manager Dan ini line up kita Line up kita Di Sadangan ya Itu full Terus pemain Regen Atau generik Atau mungkin Pemain akademi Jadi cukup menarik Gitu Dan okelkan bagus Masih pakai nomor 30 Harus pengen Gua ganti nomor sih Pakai nomornya dulu Si itu Oh siapa Si ogo wucu Ogo wucu Nah itu dia Let's go Kita mulai kick off Ini pasti bakal gua cut Karena takutnya Durasi kelamaan gitu kan Sampai 2 jam Takutnya ya kayak gitu Nice Oke flowfic Maju dulu Maju dulu Gue cek Shooting langsung Masih kesif kaki oleh Kobel Gila What a safe man Dan ya ini Pertama kali gue Nge-experience Squad Apes Beach Town Yang gue rebuild sekarang Dan ini baru gue rasain nih Dan ternyata Lumayan OP Jujur Lumayan OP banget Terutama dari lini depan Tapi gak tau kenapa Kobel tadi Ngekebobolan gitu Dia udah mulai Gue cek-kocek Bomb Gartner Press Plata Oke Gonzalo Plata Untung aja Out tuh dia Mungkin yang gue usahain disini Adalah survive sih Karena Ya duit-duit mereka Squadnya bagus banget Kita usahain Biar gak kebobolan Dia lapuente lari Let's go Perira Kena Ya mungkin Terlalu kepancing Buat nge-pressing Kita cari James Sule James Sule Pull Shoot Oh Save man Dari Kobel disitu Kembali ke De La Fuente Buka celah itu lumayan Oke Go on Ayo Tarik Ah gak 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 De La Fuente aja De La Fuente Dapat De La Fuente De La Fuente Oh my god Oh my god Kobel Dia masih bisa ke save Oh man Tiga kali shots On target Masih ke save semua Ayo James Sule Oh masih ke blok sama Miranda Teratak Oke Dortmund menyerang disini Alan Oke Bellingham Oh Bellingham gocekannya gila juga Crossing berbahaya nih pasti Gue cari halan Elkan Bagut GG banget Sumpah Ada GG What halannya Sampai dikantongin sama dia Berkali-kali loh Oke Flow Vic Ah salah gue Bomb Gardner Nice Banget Gila Elkan Bagut Ter GG emang Tapi salah upper Oh my god Connor Gallagher lagi James Sule Go on Ayo Rashford Rashford buka Nope 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 Aduh Telat Eh dapet lagi Thank you Ya ditiup leadnya Gila lagi nyerang Padahal Thank you was it Kita lanjut aja ke second half Oke second half dimulai Dortmund juga masih berusaha buat Ya mengobrak kabrik pertahanan kita Ya dimulai dari halan sih bahayanya Tapi gila halan Dari tadi dikantongin sama si Elkan Bagut terus Ya Ya fisikalnya sama sih Elkan Bagut sama itu Cuman ya kita perlu hati-hati aja Jangan main terlalu buru-buru Liat tuh Bellingham aja tau Oke bom Gardner Halan Oh what a save dari Green What a save dude Let's go Doyle Bagut Rashford sini Gue cek dulu bagus Lewatin Miranda dulu aja Terus Rashford Bawa lari dulu Terlalu ketat sih Terlalu rapet Ketengah Oke Gue bakal coba dibuka ruang dulu Buat ketengah Doyle Oke Delavuente Conrad bagus Cari Miguel Miguel cari celah Delavuente Masih keblock sama Tapsoba GG sih defense-nya Sebenarnya mereka lebih nguntungin counter attack Dengan Pace-nya Halan gitu kan Nah itu sih Itu yang mereka unggulin Oke Langsung di shoot sama dia Mau di longshot Untung masih keblock sama Merah Gitch Awas tuh Halan Elkan press Nice 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 Elkan bagus Nice Nice clearance Let's go Counter Counter attack Let's go Rashi Come on Rashi Come on Rashi Yuk Aduh Masih ada Tapsoba Dimana-mana Emang itu orang Ayo Ayo Oke Wanbisaka Crossing Aduh Tapsoba lagi Wanbisaka No way Kok bisa on goal deh What the Hah Yang dianggap goal Wanbisaka Apapan Nah itu sih Kena karma kan Gak bisa buka celah kita Bentar Ini kenapa on goal Oke stop ball kan Kepan dulu nih Wanbisaka nih Ngoper Itu gak tau yang ngoper siapa itu Bellingham kayak Bellingham malu-maluin emang Bellingham itu nomor 22 kan Iya Kobol aja bingung gitu dia Ini aneh banget sumpah On goal dari Bellingham Sumpah itu kalau bisa Itu jadi goal terakhir ya Itu goal hockey sih Gue dikasih goal hockey Gak lucu banget asli Hehehe Lekal aja Gak usah nanggung Gila Bellingham langsung ngamuk cuy Udah di Udah di On goal in Ala Saloper lagi gue Alan Awas Crossing Bagus Semera git Man of the match Anda sama Elkan Bagut Gak mau tau Oke awas nih Takutnya kena counter gue Merino Kampos Lukas Kampos disini Awas Dia takutnya ini Kita mundurin ya Kita mundur Kita mundur Gagal Ini sintral kosong Block Nope Masih doan Masih doan Oh tipis banget itu Oh no Hampir dibawa ke extra time disitu No way Alan Anda kenapa Tapi corner dia anggap ya Hah Oke whatever Gue takutnya bakal dibawa extra time ini Karena fix Ini dia bakal langsung ngomper Alan Cari orang paling tinggi Pasti Sih bener Oh oke Yang mundur waktu aja disini Sip sip Abis Abis Ini Gak udah ini mah Final UCL Paling hoki yang pernah gue mainin ini We won boys Let's go Kita mau jadi juara Di final UCL ini Dan resmi Rebuild ini selesai Berkat Ya gue lawaknya Bellingham Mela ngebadut dia Thank you Bellingham Sebenernya harusnya kita bisa ngegolein 5 loh disini Cuman Damn Tombolnya jago banget Tapi mungkin segitu aja Buat video ini Kalian bisa enjoy trophy celebrationnya Karena gue bakal tutup disini Thank you very much for watching Jangan lupa buat subscribe Kalau bisa kalian Enjoy sama konten rebuild ini Dan di like Atau mungkin di share juga Ke temen-temen kalian Mungkin segitu aja Gue pamit Gue dari Sobostar disini See you next video Take care And goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax